Saudara, belum resmi siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, tapi ini program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran sudah disimulasikan hari ini. Emang boleh? Nah kita bahas memang boleh, etis dan juga tidaknya bersama dengan dosen ilmu politik fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Indonesia ada Aditya Perdana. Selamat sore, Mas Adit. Catatan kritis Anda soal simulasi makan siang gratis ini? Ya oke, apa namanya dari sisi sebagai bagian dari program kampanye yang kemarin sedang disampaikan oleh Paslo 02 ini adalah kita memang kekurangan informasi gitu ya, itu satu. Yang kedua adalah memang hari ini kita bisa pahami situasi di mana KPU belum menetapkan terkait dengan siapa yang memenangkan pil pres gitu ya. Dan pada sisi yang lain terjadi memang ada usaha yang dipersiapkan oleh pemerintah gitu ya. Meskipun tadi sudah diklarifikasi oleh Pak Mengko Erlangga bahwa ini inisiatif yang dilakukan oleh Kabupaten Tanggerang gitu ya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan itu. Ini yang menurut saya adalah sesuatu yang seharusnya bisa ditahan dulu gitu ya, sampai pengumuman. Menurut Anda Pak inisiatif dari Kabupaten Tanggerang, ini sebagai lanjutan dari apa yang dibahas dalam rapat kabinet itu kemarin juga rapat paripurna kabinet yang membahas juga soal makan siang gratis? Iya artinya kan kemarin pembahasan di istana dan kemudian ini dilanjutkan dengan simulasi dalam pandangan saya seharusnya bisa untuk ditahan dulu gitu ya. Paling tidak sampai apa namanya hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU itu selesai dilakukan. Sehingga kemudian kita punya keyakinan secara penuh manakala di mana ada banyak komplain, ada banyak pelanggaran yang disampaikan oleh paslon lain ya. 01 dan 03 yang perlu mereka harus lakukan dan berproses di dalam perselisihan hasil sengketa. Jadi dalam pandangan saya apa namanya apa yang dilakukan ini seharusnya tidak segera gitu ya. Jadi paling tidak bisa dimulai gitu ya kalau memang itu sudah bisa dieksersasi itu ya setelah penetapan dari KPU gitu ya. Bahkan penghitungan suara untuk tingkat nasional aja baru dimulai kemarin ya Mas dan ini masih tinggal hitungan 20 hari lagi. Kenapa seburu-buru itu untuk segera mencoba program unggulannya dari pasangan Prabowo Gibran yang sebenarnya itu masih bakal akan dilakukan di pemerintahan selanjutnya? Ya ada dugaan ini menurut dugaan saya yang nanti mungkin perlu diklarifikasi oleh apa namanya kalangan internalnya Prabowo Gibran ya. Karena bisa jadi mungkin ada kendala terkait dengan penganggaran ya yang memang sudah dicoba dielaborasi atau didiskusikan oleh beberapa pihak lalu ya. Karena anggaran yang terbilang besar 400 triliun itu memang jadi sebuah kontroversial mbak. Jadi tapi ketika misalkan dilihat secara spesifik hanya untuk 15 ribu rupiah per kepala gitu ya per hari memang terlihat kecil gitu ya. Tapi kemudian ini ketika diakumulasikan secara masif banyak gitu ya ini akan jadi kontroversial karena tentu hitungan-hitungan secara ekonomi dan juga kondisi sosial juga tentu harus diperhatikan. Dan ini menurut saya perlu eksersis yang banyak secara teknokratisnya dan menurut saya bisa jadi ini tidak mudah di kalangan para pendukung intinya Paslo 02 gitu untuk mengeksersis gitu. Karena dugaan saya karena ini kemarin pada waktu kampanye itu mereka tidak punya cukup waktu melakukan simulasi, eksersis, hitungan-hitungan ya. Karena memang relatif tidak banyak dibicarakan kan kemarin soal makan siat. Tapi Anda menduga secara politis nih Mas Adit, apakah ini adalah langkah yang dilakukan untuk memudahkan dan juga memuluskan kerja dari pemerintahan selanjutnya? Dugaan saya begitu ya karena memang kan ini kan seperti yang juga kita perhatikan agenda dari keberlanjutan yang disampaikan dari pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu ya. Cuma masalahnya adalah publik terlihat masih mendapatkan informasi yang simpang siur, ketidaksiapannya, kontroversinya dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika ditanya apakah ini visible atau tidak dilakukan untuk tahun depan misalkan. Bahkan waktu itu kita juga dengar kan bahwa itu ingin dilakukan pada tahun 2019 di akhir masa jabatan. Jadi ini yang kemudian menjadi kontroversial dan saya duga ini akan menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan mereka untuk dieksersize dalam waktu tepat gitu ya, dalam waktu dekat ini. Padahal menurut saya ini masih ada cukup waktu ya setelah penghitungan suara selesai dan kemudian masih ada waktu juga untuk bisa mensupervisi, mengganti gitu ya anggaran di tahun 2025 misalkan. Jadi tetapi memang secara politik tidak mudah karena kekuatan politiknya nanti kan relatif terbelah ya dan tidak sesolid kalau misalkan di tahun pertama ini kan tidak sesolid. Tidak mudah tapi lazim gak sih Mas ini dilakukan di tengah pemerintahan yang sekarang ini masih bergulir? Masalahnya adalah kekuatan politiknya kan tidak sama Mbak. Kekuatan politik antara Paslon 02 dan pemerintah Pak Jokowi itu tidak sama. Artinya kalau kemarin kita lihat pada Mas Pak Jokowi di sana masih ada PDIP, masih ada Nasdem, PKB, nah hari ini kan mereka tidak gabung di dalam Paslon 02. Nah ketika itu dibicarakan di parlemen, di DPR gitu ya tentu ini pasti akan ada penolakan dan itu tidak akan mudah untuk bisa memproses itu dalam waktu dekatnya. Jadi dugaan saya ada sisi politiknya nanti di parlemen Mbak, di DPR ketika ini nanti anggaran disahkan, anggaran ini kemudian dibicarakan, di lobi-lobi dan lain macam. Di sana yang akan menurut saya akan... Jadi untuk menghindari friksi-friksi itu nanti akan dibahas di parlemen, sekarang barulah dimulai, transisinya dimulai sekarang begitu Anda melihatnya? Ya dugaan saya begitu ya, karena ini kan yang sedang mereka pikirkan, karena problemnya cukup banyak ya terkait dengan makan siang gratis ini. Bukan hanya soal angkanya yang kontroversial, tetapi efektivitas ketika ini dijalankan secara pasif gitu ya, di ratusan ribu sekolah atau jutaan sekolah dan melibatkan puluhan juta atau ratusan juta siswa yang secara rutin tiap hari, itu angkanya memang fantastis Mbak. Dan tentu juga orang juga punya praduga yang macam-macam, apalagi ini anggaran negara ya, soal korupsinya, soal penjelewenganya dan sebagainya, itu juga mungkin menjadi perlu perhatian secara bersama. Dan kita perlu kritis juga terkait dengan ini gitu ya. Oke, kita pindah ke parlemen nih sekarang Mas Adit. Anda membaca akan ada adu kekuatan begitu ya di parlemen? Akan ada banyak tentangan-tentangan soal program makan siang gratis yang dicanakan oleh Prabowo Gibran ini? Ya, karena dugaan saya, ini kan tahun ini tentu solidaritas di parlemen kan masih punya e-faria terkait dengan pilpres ya. Jadi pasangan 01 dan 03 misalkan sebagai contoh tidak dinyatakan sebagai pemenang ya, tentu mereka akan punya dampak gitu ya di parlemen ketika misalkan nanti bulan Oktober terbentuk ya kekuatan parlemennya. Sehingga dugaan saya ini juga pasti akan ada pertentangan ya, ada friksi di antara itu. Sehingga dari sisi komposisi kan kita bisa lihat itu. Bahwa nanti kemungkinan paslon 02 ini dukungan real di parlemennya kan relatif tidak sebesar misalkan gabungan 01 dan 03 gitu ya. Nah ini yang mungkin menjadi bahan ya untuk dipersiapkan dari pihak yang dalam tanda kutip oposisi untuk bisa menyampaikan bahwa kebijakan seperti ini belum tepat atau belum pas dan segala macam mungkin bisa direview dan sebagainya. Jadi akan ada banyak argumen yang disampaikan oleh pihak oposisi dalam proteksi itu dan bisa jadi ini program yang dianggap bisa lancar dilakukan tahun ini itu tidak mudah untuk bisa dilakukan. Bukan tahun depan misalnya, itu tidak mudah untuk bisa dilakukan. Jadi memang hitungannya banyak ya perhitungannya. Oke, kita bicara soal ini kan jadi salah satu janji politik ya, program makan siang gratis. Ini bisa jadi salah satu janji politik dari pasangan Prabowo Gibran yang bakal terrealisasi karena sudah start dari sekarang nih, bahkan sebelum ada pengumuman dari KPU. Ya, sebagai sebuah komitmen sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Artinya memang itu kan sebagai janji memang harus dilakukan. Ketika orang berjanji ya dia harus bisa dikerjakan gitu ya. Cuma masalahnya adalah soal timingnya, waktu ya. Apakah mungkin memang waktunya itu tepat dibicarakan pada tahun ini, pada waktu ini, pada bulan ini, manakala keputusan itu belum ada gitu ya. Keputusan terkait dengan hasil pemilunya itu belum ada. Sehingga ini orang mungkin akan berpikir apakah ini lazim atau tidak gitu ya. Padahal kalau misalkan mau dilihat dan diukur gitu ya, tentu kepantasannya itu akan bisa dilakukan kalau memang yang bersangkutan dalam konteks ini paslon 2 memang sudah dinyatakan sebagai pemenang gitu ya. Tapi ini yang jadi persoalannya. Sehingga ketika itu sudah, maka kemudian dia punya kesempatan untuk bisa mengeksersis itu gitu ya. Kepada publik apalagi bisa terkoneksi langsung dengan pemerintahan yang sekarang ya. Ya, itu bisa menjadi bagian dari transisi pemerintahan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan susah untuk mengatakan ini bagian dari transisi atau bukan? Itu kan pertanyaan ya. Jadi kalau sekarang tuh jadinya kekes ada terlalu terburu-buru gitu ya untuk langsung menjalankan program makan siang gratis. Terima kasih kita tunggu nanti seperti apa realisasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu hari ini. Dosen Ilmu Politik Visi Pol UI, Mas Aditya Perdana. Saya selalu Mas Adit. Ya, terima kasih Mbak.